Mbak Yuni lagi live kok Yaudah yang penting jangan menyebutkan nama siapapun Soalnya Miss Yuni lagi kok Masalah kegembangkan masalah kegembangkan masalah kegembangkan Masalah kegembangkan masalah kegembangkan Aku harus dengan perjanjian kegembangkan Uang lalu gak warnin Ojo dike, ojo dike, berarti nanti dulu Nanti dulu, nanti dulu Sebentar, sebentar Sebentar, sebentar Masalah apa? Apa, apa, apa Apa, apa, apa Suaramu tak tutup saja Suaramu tak tutup, ngomong Oke, kamu ingin menyerahkan diri Saman pengen menyerahkan diri Apa, istilah apa Istilah apa Adalah 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 Sebentar, 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 persamaan bisnis. Kalian punya bisnis di Hongkong. Oke, terus. Sebentar, 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 sebentar. Sebentar, ini tentang rentenir. Terus, saya mau ngomong di misi ini apa gunanya? Kan gak nyampe kemana-mana. Untuk apa? Saya ini misi ini live. Kamu gak kepingin di live kan? Terus kamu cerita. Kamu cerita, ngerti? Berarti selama ini sama ngelindungi persendikat. Ya kan persaingan bisnis kan seperti itu, Mbak. Persaingan bisnis kayak gitu. Kalau saya gak nyenggol kamu, saya akan main sama kamu. Pokoknya saya gak ada bisnis, saya disenggol terus kok. Mengerti, makanya saya memang tak tanyain. Sama telpon saya maunya apa? Sama telpon saya itu maunya apa? Mau lapor polisi, Sama enggak mau. Direkam juga enggak mau. Maunya apa dulu? Apa? Tentang apa? Tentang apa? Aku bisa laporkan langsung. Tapi tentang apa? Tapi saya yakin ya, saya mau jadi saksi ya. Tak telpon polisi, saya nggak ngeleng. Sama enggak. Sama enggak. Sama enggak. Halo, good morning. Yes? How are you? But I have one case that is her know about the money laundry and then the big boss. But her don't want to talk with anyone. Her try to report to police, but police say it's not their department. So that's why this lady, they know everything. Sorry? Yes. Yeah. Yeah, yeah. But they say it's not their case. Yeah, because her worry that her have kids in Hong Kong. If her tell all the truth, that family, what happened to their family. Because the money laundry is the big boss is that. Ken say it's Hong Kong people. And then the target is helper. Oh, wait, one moment. Mbak, caranya mereka ngapus si money laundry ya apa, Mbak? Beli-beli ATM gitu? Oke, sebentar, sebentar. Oke, they buy the ATM of foreign domestic helper and then they get the ATM and then they withdraw the money. Oke. Oke. Yes, yes, yes. But right now, the helper right now, they don't know. But this lady, they know the syndicate only. This lady, they don't know how many helpers outside there. But they know, yeah. Yeah. Yes. 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 No. Yeah. Because now her put herself on dangers because maybe her have also that another problem. So they try to fight each other. But this lady worry because her have kids in Hong Kong. So that's why they try to report to the police. To protect the kids. Wait, 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 one moment. I try to answer why her won't be report. Mbak, sebentar. Polisi nanyain, kan kamu tidak terlibat dalam syndicate itu. Kenapa kamu ingin melaporkan? Karena kamu juga akan terlibat. Jika kamu ada sesuatu juga, kamu akan diselidiki. Kamu siap nggak? Oh, okay, okay. So her also, the one there. So maybe her, if her has something, her no problem. Her ready. Yep. If something happened to her also, her ready. Yes. 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 So maybe I give her a hello. Can you hear me? Yes. 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 No, her in Hong Kong. I'm in Indonesia. Her call me. Yes. Yes, correct. Yes. 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 Mm-hmm. 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 Yes. Oke 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 mbak Nanti polisi akan memberikan informasi ke saya Terus kamu akan diselidiki Tapi jangan main-main loh Soalnya data-datamu Soalnya sudah telaporkan di polisi langsung ya Maksud saya Saya agak bercanda gitu loh Kalau saya ada laporan seperti ini Langsung satsat-satsat loh Barang mau dikirim ke Kamboja tanggal 16 Oke siap Oke 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 Sebentar Karena kasus ini bukan kasus kecil Kasus ini kasus besar Saya sudah telpon Madam Dan Madam akan merefer Sesuatu ke saya Dan dia sekarang lagi laporan ke jenderalnya Setelah itu Dia ngomong Dan akan ada investigasi Dan berarti kan saman juga terlibat di dalam Oke Jadi kamu terlibat Oh Oh Halo Sorry Is her before Is also the boss of there Her also the one of the boss Her also the one of the boss She is one of the syndicate Yep Yep So she's ready to be arrested Yes For money lottery Yes She's deported Yeah Do you know exactly where she is now? Wait one second Posisimu di mana, mbak? But But Please don't come to her house Because she's still working with the employer Oh Okay Okay No Nggak akan diparani rumahmu Madam tau Madam tau Okay I will give you the information of the helper Madam Huh Yeah Yeah Yes Yeah Hmm 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 Okay Hmm 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 Okay, okay Hmm Hmm Oke 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 Mbak, sebentar. Kamu kan dulu bosnya di situ. Kalau sampai kamu melaporkan ini, efeknya kamu sudah siap belum? Kamu siap enggak? Amu oke enggak? Sebentar, sebentar. Dia oke. As long as... Safety, her safety. Most important is her safety. Because try to scare her. So her more important is safety. Look like want to kill her, want to kill her or whatever this one. So that's why her very scare on this situation. So that's why better her... Hmm. Hmm? 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 Terima kasih. oke 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 i'm ready oke oke thank you so much oke thank you so much thank you thank you bye bye oke soalnya kan kamu bilang sindikati tanggal 16 itu mereka akan beraksi sekarang kamu gak bercanda kan oke 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 yang penting kamu ready karena ini ini gak bercanda gitu loh nah kamu ready udah gak apa-apa oke siapkan KTPmu alamatmu mereka gak akan nanggap kamu tapi ini bukan fake gitu loh informasinya kenapa sih aku gak mau lah gak direkam takutnya ini palsu tapi samain bilang gak mau yaudah gak apa-apa tapi 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 saya butuh data kamu kasih nol ke madam dan ingat mbak ingat sebentar saya ngomong dan saat kamu berbicara di kantor polisi dengarkan saya ngomong jangan terburu-buru kayak kamu sekarang ngobrol sama saya kamu non-stop kamu boleh emosi tapi di kantor polisi gak boleh kayak gitu tertata rapi ngerti gak oke siap oke berarti gak bisa sekarang samain-samain gak bisa sekarang oke samain kumpulkan data dulu saya kasih waktu ngerti makanya saya nanya soal gini lho mbak sekarang aku sudah laporan sama polisi pusat langsung gak percanda mereka nanya datanya dulu hmm hmm Saya enggak tahu, intinya kan saya enggak itu ya. Kan sampe butuh perlindungan, datanya sampe kasihin ke saya, saya kelampar ke polisi, itu aja. Kita tunggu aja. Yang penting sampe satu, konsisten. Ocok sampe ngapusin aku, soalnya sampe enggak kerekam ngomongannya sampe. Sampe harus konsisten. Soalnya kenapa? Kalau enggak, itu nyamplukin di aku. Ini enggak guyonan. Enggak guyon lah aku. Karena saya takutnya kamu ngomong kayak gitu, kamu cuma ngancem sebelah aja. Maksudnya orang yang sedang bermasalah dengan kamu. Kalau sammen mengakui kesalahannya sampean, saya enggak apa-apa. Bahkan sammen rela mengorbankan diri sampean. Untuk jadi investigasi, saya enggak apa-apa. 100 orang ya? Oke. Soalnya sebentar. Miju ini lagi live nih. Kasian teman-temannya, teman-teman yang lain lagi nonton saya. Tapi enggak tahu apa yang kita bicarakan. Nanti aja kita sambung. Saya butuh bukti-buktinya, Pak KTP paspor kamu. Kalau kamu masih punya KTP, kalau kamu paperan juga kirim ke saya, enggak apa-apa. Jadi kita bisa lebih cepat lagi. Karena saya langsung satset ya. Bukan, aku butuh datamu. Kalau kamu enggak ngasih data, soalnya polisi sekarang tanya datamu. Sekarang kasih no datamu. Nanti kamu telepon aku lagi. Oke, terima kasih. Jadi pencucian uang, dan ini tidak bercanda. Dan ingat kalau kalian mau laporan ke saya, itu jangan bercanda sama saya. Karena saya langsung mencari yang atasan. Jadi jangan bercanda dengan saya. Kalau buat laporan, ya laporan. Ini sangat menegangkan sekali karena transaksi akan terjadi tanggal 16. Apalagi ini. Apakah ada sensasi-sensasi lagi. Kalau kemarin ada orang Indonesia jadi tulis copet. Habis itu narkoba. Habis itu nyolong itu ngerampok. Jadi ini tanggal 16 ini ada apa ini. Karena mbaknya enggak mau direkam, yaudah enggak apa-apa. Jadi konten saya kok semakin seram-seram ya. Konten saya malah arahnya kemana-mana ya. Bingung enggak. Kan awalnya ini cuma curhatan saja. Ini rambutku telah seretak. Kibas-kibas kibendang gari. Jadi awalnya kan cuma curhatan saja. Kenapa sekarang berubah menjadi konsultasi hukum, konsultasi enggak jelas. Jadi aku enggak ngerti. Makanya saya warning mbaknya. Awas lain ngapusin aku. Karena dia enggak mau direkam. Jadi mehri yoyo. Dan saya sebagai saksinya. Karena saya saksi ahli. Loh kok ngedenin mana aku tadi saksi ahli. Karena saya menerima laporan awal. Jadi buat teman-teman saya enggak sedang bertanda. Jadi semuanya itu saya konfret. We konfret mbohobo gijeneng. Konfirm. Eh semenu kilewong kayak soh bahasa Inggris kemalan Inggris-Inggris. Jadi mau dijadikan sesuatu yang hal yang tidak jelas. Mau dikirim ke Kamboja juga. Aduh bikin ngeri saya. Ini nada-najanya itu bikin saya enggak jelas. Jadi teman-teman ingatlah. Sendikat-sendikat itu adalah teman-teman kalian sendiri. Sendikat-sendikat itu teman-teman kalian sendiri. Bahkan sendikat itu lagi nonton saya hari ini. Sendikat itu lagi nonton saya hari ini. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kenapa saya pasti kayak gitu? Dia itu cuma ngintip di channel saya saja. Yuga nge-like, juga nge-share. Diem di situ mengamati saya. Tapi saya tidak akan pernah marah. Sadarlah. Jangan bangga karena menipu orang lain. Kamu menawarkan job cowok. Kamu jual-beli ATM. Kamu menjadi rentenir. Kamu menjadi pinjol labal-label. Percayalah. Apa yang kamu lakukan tidak akan membawamu tenang. Dan jika hukum sudah bergerak. Kamu tidak akan bisa lari. Enggak ada orang yang kebal hukum. Jadi sekali lagi saya mengingatkan. Buat Anda semua yang ada di luar sana. Yang lagi nonton saya. Berhati-hatilah. Sendikap ada di sekitar kita. Bisa diperami ya. Ada.